Berita selanjutnya saudara, meski varian baru Corona B119519 atau Omikron belum terdeteksi di Kabupaten Bulungan, pemerintah Kabupaten melalui Satgas tetap melakukan antisipasi. Salah satunya, yakni dengan menyiapkan fasilitas karantina khusus. Dari informasi yang dihimpun, Rusunawa merupakan tempat yang disiapkan sebagai tempat karantina. Bupati Bulungan Sarwani mengatakan pihaknya sudah menginstruksikan kepada Dinas Kesehatan Bulungan untuk menyiapkan tempat karantina khusus bagi pasien yang dinyatakan terkonfirmasi Omikron. Untuk itu pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terkait penyiapan Rusunawa itu. Sementara itu posko karantina yang dibandiklat selanjutnya akan digunakan untuk kegiatan diklat bagi aparatur sipil negara di lingkup pemerintah daerah maupun pihak lainnya. Menurut Bupati, Rusunawa cukup representatif ulang. Menurut Bupati, Rusunawa cukup representatif sebab satu kamar bisa dihuni hingga tiga orang. Secara kumulatif, bangunan yang berlokasi di Jalan Sengkawit ini diperkirakan bisa menampung 90 sampai dengan 100 orang. Saya sudah koordinasikan dengan Dinas Kesehatan, kemungkinan juga nanti kita akan koordinasi dengan Kementerian PU kita menyiapkan, kita minta untuk penyiapan Rusun, Rusun yang ada di Jalan Sengkawit. Ya mungkin nanti arahnya ke sana dan nanti mungkin kemarin saya sudah minta kepada asisten tiga koordinasikan kembali dengan Dinas Kesehatan, karena untuk poskar kita yang pernah digunakan itu kan sudah disterilkan dan itu nanti diperuntukkan untuk kegiatan-kegiatan diklat yang ada di pemerintah maupun yang digunakan oleh pihak-pihak lain yang menggunakan kegiatan diklat. Lebih lanjut, Bupati menyampaikan belum ada menerima laporan dari Dinkes Bulungan terkait indikasi adanya varian Omikron. Meski demikian, masyarakat diminta tetap waspada serta disiplin menjalankan protokol kesehatan COVID-19. Dari Bulungan, Muhammad Aras, TVRI, Kalimantan Utara melaporkan.